Diceritakan bahwasannya kelak di hari kiamat, Rasulullah ketika berjalan ada orang yang sudah dicambuki oleh malaikat sebelum neraka. Ketika orang tersebut melihat Rasulullah dan dia adalah umat Nabi Muhammad, dia langsung bergantung di jubah Nabi Muhammad dan mengatakan, Syafi'ni ya Rasulullah, berikanlah syafa'atmu kepadaku ya Rasulullah. Rasulullah akan mengangkat tangan, akan mohon kepada Allah, karena beliau sangat rahmat, sangat cinta kepada umatnya. Sebelum Rasulullah mengucapkan doa, malaikat yang mencambuki orang tersebut mengatakan, Inna khusmahu Ramadan. Ya Rasulullah, musuh orang ini, saksi yang memberatkan orang ini dihadapan Allah adalah Ramadan, karena bukan hanya dia tidak puasa di bulan Ramadan, malah dia bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Yang tadinya Rasulullah akan berdoa, beliau membalik tangan dan mengatakan, Saya tidak bisa memberikan syafa'at kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Rasulullah saja, tidak berani untuk memberikan syafa'at kepada orang yang dimusuhi oleh bulan Ramadan. Karena beliau tahu bulan Ramadan bulan yang spesial, bulan yang penuh rahmat, maka sungguh sayang kalau kita sia-siakan begitu saja, tidak berpuasa, malah bermaksiat di bulan Ramadan.